Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya mau review sebuah mesh ataupun kos-kosan untuk TKI Taiwan ya guys ya di sekitaran sini ini ada tiga rukuh empat ruku ya yang pertama itu itu Hai dan yang kedua ini yang ketiga dan di ujung sana itu ada satu lagi untuk itu mari kita lihat seperti apa dalamnya Hai situasi dan kondisinya seperti apa untuk penampilan luarnya seperti ini guys ya Hai ini mesnya itu ada tiga tingkat ya tiga lantai ini lantai bawah ya kita coba masuk ke yang ini yang ruku yang kedua tadi Hai dan ini Hai sepeda mereka biasanya enggak terlalu dipakai untuk sekarang sekarang ini ya biasanya mereka tuh kebanyakan tuh baik pakai Hai sepeda listrik ataupun motor ya Hai ini biasanya penuh ya guys ya ini pas hari buat saya ini hari libur jadinya itu enggak gitu Hai agak sepi gitu enggak ada motor dipakai disini ya biasanya ini parkiran motor penuh ya kalau mau malam Hai dan ini lantai paling bawah Hai ini kamar mandi dan disana itu ada dapur ya hai 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 dan kita coba naik ke lantai tiga Hai dan ini lantai dua ya Hai ini lantai dua enggak ada dapurnya untuk lantai dua itu cuman ada kamar kayak gitu ini saya udah berdiri di lantai tiga itu ataupun ataupun di lantai paling atas Hai untuk itu Mari kita lihat untuk bagian Hai dapur ya Hai ini dapur ataupun tempat makan mereka kalau waktu Hai istirahat malam ya Hai ini dapur plus kamar mandi Hai itu kamar mandinya Hai ini untuk cuci-cuci bireng Hai ataupun nyuci juga bisa itu ada yang rendem tuh rendem baju Hai dan mereka juga jemur bajunya disini ya Tuh 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 Lihat Hai dan ini perabat-perabat dapurnya Hai itu ada merjikom Hai ataupun kulkas kecil ya tuh Hai ataupun lemari untuk menyimpen apa-apa gitu makanan apa-apa gitu Hai dan ini penampilan Hai dapurnya ya tuh ada tikus tikus banyak banget disini dong hai 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 seperti ini guys ya Hai dapurnya seperti ini hai 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 dan di dapur ini tersedia satu kulkas besar ya hai 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 dan ada lemari ya lemari besar ini untuk menyimpen birreng ataupun gelas gitu Hai ataupun kopi juga bisa Hai mereka kalau pulang kerja ataupun untuk memasak itu mereka disini ya Hai dan mari kita lihat untuk bagian kamar mereka ataupun tempat tidur mereka ya Hai ini kamar kedua ini Hai kamar kedua dan ini kamar pertama ini untuk kamarnya seperti ini guys ya Hai kamarnya ada ranjang biasanya ranjangnya itu bertingkat ya jadinya itu ranjang bertingkat ini untuk dua orang Hai dan ini kebetulan nggak ada orangnya ataupun udah pindah ataupun udah pulang Hai nikah lagi kosong dan disini dipasangi ordeng ya Hai biar mereka itu ada privasi-privasi kayak gitu jadinya dikasih klambu ya gitu ataupun urdeng ya hai 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 dan ini lemari ya Hai lemari itu biasanya itu satu orang itu dikasihnya 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 satu pintu ya Hai untuk satu orang itu satu pintu Hai dan disini itu udah ada tulisannya ya Hai ini nomornya kayak gitu Hai ini nomornya Hai ini Hai lantai nya ini 3 A ini sama Hai ini bedanya 07 ya ini kamar 3 A gitu Hai satu orang satu pintu ya Hai dan ini ada yang tempatin ataupun ada orangnya ya dikasih kelambu kayak gitu sama di sebelah sini sama juga dikasih kelambu kayak gitu Hai dan disini dilengkapi dengan AC itu untuk mereka waktu pas itu musim panas itu kalau nggak pakai AC itu nggak betah ya ataupun nggak kuat soalnya terlalu panas apalagi ini di bagian lantai lantai tiga itu kalau nggak pakai AC itu nggak bisa tidur kalau malam soalnya suhunya itu disini itu mencapai tiga berapa itu 37 derajat ya kalau panas itu tapi untuk kalau dingin itu biasanya sampai 7 kayak gitu nggak sampai minus ya untuk wilayah di sini tuh nggak sampai minus paling-paling itu paling dingin ya paling dingin itu sekitaran 7 ya 7 derajat yang mereka yang belum tahu ataupun mereka yang mau berangkat ke Taiwan coba lihat video ini dan ini udah rata-rata untuk bagian meshnya itu udah rata-rata ya kondisi dan situasinya seperti ini nanti sampai sini jangan kaget karena dari Indo itu ngomongnya mesh mesh itu kalau di pikiran kita ataupun di benak kita itu kalau nggak tahu itu bakalan bagus tapi ternyata sampai sini ya kondisi dan situasinya ya seperti ini dan ini semuanya kurang lebih ya kurang lebih seperti ini kita dari Indo itu modal modal nggak sedikit ya modalnya banyak berpuluh-puluh juta kalau untuk modal ke pekerja ke Taiwan itu dan untuk untungan ya ada juga yang mesh yang bagus atau ada juga tergantung rezeki kita ya ataupun kita itu dapat pabrik yang bagus ataupun yang jelek gitu nggak pasti ya nggak tentu ya nasib orang itu beda-beda tergantung amal dan perbuatan hahaha oke kawan saya rasa videonya cukup sampai disini ya ikuti terus video-video saya selanjutnya oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh